Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengalihayaan bocah 3 tahun, Dr. Makmur, ex-wakil Direktur Pelayanan RSU Bahagia angkat bicara. Dr. Makmur mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban berinisial MAV. Ia juga mengaku masih memiliki hubungan kekerabatan dengan korban dan ayahnya Agung berusia 27 tahun. Namun di sisi lain, ia justru terkesan menyempelekan, sebab ia menganggap kasus ini sebagai masalah kecil. Hanya saja menjadi besar karena viral di berbagai platform media sosial. Ia pun mengaku dalam insiden kekerasan itu tidak ada niat untuk berlaku kasar terhadap MAV. Diketahui sebelumnya, Dr. Makmur viral susai terekam kamera CCTV Warkop Nona, di mana dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan Dr. Makmur menjita kepala MAV hingga tersungkur. Aksi kekerasan itu dilakukan Makmur karena ia merasa terganggu saat main catur di Warkop Nona, Jalan Anggrek Raya, Kecamatan Panakukang, Makassar pada Kamis 27 Julu 2023. Mengetahui hal itu, ayah korban pun melaporkan Dr. Makmur ke Polarestabos Makassar. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polarestabos Makassar pun menetapkan Dr. Makmur sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan. Dan sudah kita buktikan bahwa patut dibuka adanya tindak pidana perlindungan anak, yaitu Pasar 28 Ayat 1 Undang, saya ulangi, Pasar 80 Ayat 1 Yunto Pasar 76 C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.